Kaju terus, min satu, banyomba Mata sahibat, bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat Bersama Bu Hartati Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran Al-Qidah Ahrak Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang sikap bersyukur Bukurah Rakan, kalian terbiasa bersikap mensyukuri atas nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari Nah, hari ini kita akan melanjutkan manfaat memiliki sikap bersyukur Namun sebelumnya, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku yang berbangga kan, manfaat memiliki sikap bersyukur Manfaat bagi orang-orang yang selalu bersyukur dalam hidupnya adalah Satu, mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Sebagaimana firman Allah dalam sulat Ibrahim ayat 7 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat Yang kedua, selamat dari siksaan Allah Sebagaimana firman Allah yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 147 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya, tidaklah Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman Dan Allah maha mensyukuri, lagi maha mengetahui Yang ketiga, akan mendapatkan pahala yang besar Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Ali Imran 144 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya, dan Allah akan memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersyukur Manfaat memiliki sikap bersyukur yang keempat adalah Hidup dalam keberuntungan Bagi mereka-mereka yang selalu bersyukur dalam hidupnya Selalu bersikap positif Orangnya akan senantiasa memiliki sikap positif Di dalam setiap hal yang menimpannya Baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan Yang selanjutnya, nomor lima Hidup dalam kebahagiaan Menerima apa adanya dan bersyukur Itu akan membuat orang menjalani hidupnya terasa lebih indah Mengapa? Ya, karena tidak ada beban di dalam hidupnya Walau kenyataan tidak seperti yang diimpikan Orang yang bersyukur itu akan merasa berkecukupan dalam hidupnya Karena itu mereka selalu merasa bahagia Karena yakin bahwa setiap apa yang dia berboleh Itulah yang terbaik Kemudian Yang keenam Manfaat memiliki sikap bersyukur Yaitu memiliki wibawa di mata orang lain Lihat orang yang berbahagia Bukankah mereka adalah orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan? Mereka memiliki wajah yang dihormati dan disayangi oleh banyak orang Karena wajah mereka dihiasi oleh senyum manis penuh bersyukur Yang ketujuh Manfaat bagi orang yang senantiasa bersyukur dalam hidupnya adalah Awet muda dan panjang umur Biasanya orang yang bersyukur itu memiliki watak yang sabar Sehingga orang yang sabar itu berdampak pada kesehatan Dan tentu saja awet muda Mengapa? Karena otak wajah beraktifitas tidak terlalu banyak Dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki sifat pengarah Nah itu tadi manfaat memiliki sikap bersyukur Beguruh harapkan kalian memahami apa yang tadi Beguruh sampaikan Anak-anakku untuk lebih memahami apa yang tadi Beguruh sampaikan Silahkan kalian kerjakan kegiatan 2 dan 3 di modul kalian Marilah kita airi belajar hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh